Halo Soap Pintar, selamat datang di fitur AP Live dari Aku Pintar Bersama saya Kak Viva sebagai temper fisika Nah langsung aja ya kita bahas satu persatu soal-soal Teo TBK tahun 2021 dari Aku Pintar Yuk langsung aja kita bahas Halo Soap Pintar, gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Sebuah benda berbentuk setengah bola pejal yang dilubangi seperti gambar Jadi gambarnya ini itu gambar kerucut ya Nah benda tersebut mempunyai jari-jari 7 cm Jadi jari-jari pada bola ini itu sama dengan tinggi pada kerucut Jadi jari-jari itu sama dengan tinggi kerucutnya Kemudian letak titik berat benda tersebut terhadap sumbu X Nah karena kita cari sumbu X maka nanti yang ketemu itu sumbu Y-nya ya Oke yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus mencari volume dari kedua benda Jadi yang pertama itu volume dari setengah bola Setengah bola pejalnya Dan yang kedua itu nilai dari kerucutnya Dari volume kerucutnya Oke kita cari pertama volume setengah bola Kita bandingkan dengan volume kerucutnya Nah kalian masih ingat enggak volume bola atau volume setengah bola Ya jadi disini setengah dikali dengan 4 per 3 Kali PR pangkat 3 Dibagi dengan volume kerucut Jadi volume kerucut itu sama dengan 1 per 3 Dikali dengan PR kuadrat dikali tinggi Nah karena tinggi disini itu tadi udah sama dengan jari-jari Berarti disini sama dengan R pangkat 3 Jadi ini itu sama kayak R pangkat 3 Jadi PR pangkat 3 yaitu kita corek dengan yang diatasnya Kemudian 2 itu kita sederhanakan dengan 4 Jadinya 2 Jadi sama dengan 2 Dikali Nah disini 1 per 3 Pembagian dibagi Dia jadi bisa jadi perkalian apabila dikalikan Tapi dia dibalik Jadi dikali 3 per Disini masih ada 3 per 3 Jadi sama dengan 6 per 3 Kalau disederhanakan Jadi 2 per 1 Nah kita udah tau volume dari bola dan juga kerucut Yang kedua kita harus mencari titik beratnya Jadi Y1 Jadi bola ini 1 Dikali dengan volumenya Volumenya 1 Dikali dengan V2 Dikali dengan V2 Per V1 Min V2 Oke Nah baru kita masukkan Nah kalian karena kita menggunakan setengah bola pejal Itu nilainya 5 per 8 5 per 8 Dikali dengan jari-jarinya Dikali dengan volumenya Volumenya itu tadi ketemu 2 Dikurangi dengan Y Nah disini berupa kerucut Kerucut itu nilainya 2 per 3 Dikali dengan tingginya Dikali dengan volumenya itu sebesar 1 Dikurangi Oh sorry dibagi 8 Disini V1 Min V2 V1 nya berarti 2 Dikurangi 1 Itu sama dengan ini R nya ini kita ganti Sama dengan T ya Atau sama dengan 7 Jadi hasilnya disini 35 dibagi 4 Min dari 14 Di per 3 Nah ini penyebutnya kita samakan dulu Kita samakan jadi 12 Jadi disini nanti 35 dikali dengan 3 itu 105 Dikurangi 14 dikalikan dengan 4 itu 56 Jadi hasilnya Y nya itu sama dengan 4,1 cm Jadi jawabannya yaitu yang E Oke sebat Terima kasih telah menonton Halo sebat pintar Gimana udah coba kerjakan soalnya belum Langsung aja ya kita bahas Disini terdapat suatu gas ideal Berada dalam ruangan tertutup Nah gas tersebut memiliki suhu 127 derajat celcius Nah disini derajat celcius itu harus diubah ke kelvin Jadi ditambah 273 Sama dengan 400 kelvin Dan volumenya itu sebesar V Gas mengalami pemanasan sehingga suhunya menjadi Menjadi 327 derajat celcius Nah disini masih derajat celcius Juga harus diubah ke kelvin Jadinya 600 kelvin Jika tekanan gas naik 5 kali tekanan awal Jadi disini P2 nya itu 5 kali P1 Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan Antara volume awal dan juga akhirnya Oke pada soal ini itu menggunakan materi teori kinetik gas Nah kalian masih ingat kan teori kinetik gas Dimana nilai PV per T itu sama dengan konstan Oke langsung aja kita jawab Jadi disini ada P1 P1 per T1 itu sama dengan P2 dikali V2 per T2 Kita masukkan angkanya P1 nya tetap P1 P1 nya tetap P1 per T1 nya itu 400 Sama dengan P2 nya itu jadi 5 kali P1 Jadi disini 5 P1 dikali V2 nya itu juga dicari Per T2 nya itu 600 Nah disini P1 nya karena sama bisa dicoret Kemudian kita kalikan silang karena mencari perbandingan antara V1 dan V2 Jadi disini ada 600 V1 itu sama dengan 5 dikali 400 Dikalikan dengan V2 Nah karena mencari perbandingan antara V1 per V2 Itu berarti sama dengan 5 dikali 400 dibagi dengan 600 Nah ini bisa dicoret Jadi jawabannya perbandingannya yaitu 10 dibanding dengan 3 Jadi jawabannya yang benar yaitu yang P Oke sobat Terima kasih telah menonton Halo Sobat Pintar Gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Disini ada gambar pipa Venturi Dimana dia ada kecepatan dengan luas penampang A1 Dan ada kecepatan di luas penampang A2 Dan disini ada selisih ketinggian sebesar 3 cm Nah disini luas penampang A1 itu 4 kali luas penampang A2 Jadi A1 nya disini itu sama dengan 4 kali dari A2 Jika gravitasinya berarti G nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat Berapakah kelajuan air pada penampang yang kecil? Jadi yang ditanya itu V nya disini ya Jadi V2 nya itu berapa? Oke yang pertama kita harus cari tahu adalah V1 yang masuk ke penampang satunya ini Yang ada di penampang 1 Dari rumus V1 itu sama dengan akar 2 dikali G dikali H per A1 per A2 dikuadratin min 1 Oke Langsung aja kita cari nilainya Nah 2 dikali 10 dikali H nya adalah 3 cm 3 cm ini harus diubah ke meter Berarti 3 dikali 10 pangkat min 2 Dibagi dengan A1 nya itu 4 A2 Per A2 nya tetap A2 Dikuadratin dikurangi 1 Jadi disini A2 nya bisa dicoret Langsung aja Ketemu 2 dikali dengan 3 itu sama dengan 6 6 dikali dengan 10 60 dikali sama 10 pangkat min 2 Jadi jawabannya 0,6 atau 6 kali 10 pangkat min 1 Per ini ada akarnya ya 4 dikuadratin itu 16 Dikurangi 1 itu sama dengan 15 Jadi disini hasilnya 0,6 dibagi 15 itu sama dengan 0,04 Atau V1 nya itu sebesar 0,2 meter per second Nah kita udah tau nih nilai dari V1 nya Selanjutnya kita cari V2 dari asas kontinuitas Dimana asas kontinuitas itu A1 dikali dengan V1 itu sama dengan A2 dikali dengan V2 A1 nya itu sebesar 4 asa A2 4 dikali A2 dikali V1 nya ini 0,2 Sama dengan A2 nya tetap A2 Dan V2 nya ini yang ditanyakan Nah karena disini sama A2 bisa dicoret Sehingga 4 dikali 0,2 itu sama dengan 0,8 Sama dengan V2 Jadi V2 nya itu sama dengan 0,8 meter per second Jadi jawabannya yaitu yang A Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Pintar Gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya kita bahas Jadi disini ada gambar 4 pegas identik Jadi disini itu sama ya Dirangkai seperti gambar Jadi disini itu rangkaiannya rangkaian paralel Sehingga menghasilkan energi potensial sebesar 200 Joule Jika pertambahan panjang pegas itu 10 cm Nilai konstanta tiap pegas akan sebesar Oke Jadi yang pertama disini ada 4 buah pegas Jadi karena dirangkai secara seri itu Sorry dirangkai secara paralel Itu ditambahkan semua Jadi ada K1 ditambah dengan K2 Ditambah dengan K3 Ditambah dengan K4 Nah karena nilai K ini sama Jadi KP nya itu bisa ditulis 4K Oke kita cari dulu nilai dari KP nya Dari energi potensial dari pegasnya Jadi masih ingat bahwa energi potensial pada pegas itu setengah Dikali K Karena disini K nya K paralel Jadi disini KP Dikali delta X kuadrat Nah langsung aja kita masukkan nilai EP nya itu sebesar 200 Sama dengan setengah KP nya itu kita akan cari Dikali delta X atau pertambahan panjangnya Pertambahan panjangnya itu 10 Nah disini 10 cm Dijadikan meter dulu Jadi 10 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratin Ingat ya dikuadratin Jadi disini langsung dikali jadi 400 Sama dengan disini 10 dikuadratin itu 100 Dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan KP Jadi untuk cari nilai dari KP itu sama dengan 400 Dibagi dengan Nah ini sama kayak 10 pangkat min 2 Oke Nah karena 10 pangkat min 2 Kalau dinaikkan jadi positif Jadinya 400 dikali 10 pangkat 2 Nah disini Newton per meter Ini adalah nilai dari KP Tadi kita ini inginnya setiap pegas Jadi kita akan mencari masing-masingnya Karena dia sama langsung aja Nilai dari KP Tadi sama dengan 4K Jadi KP nya disini sama kayak 40 ribu Sama dengan 4K Sehingga K nya itu 40 ribu Dibagi dengan 4 Sama dengan 10 ribu Newton per meter Jadi nilai konstanta tiap pegas Itu 10 ribu Jadi jawabannya yang C Oke sobat Terima kasih telah menonton Halo sobat Gimana? Udah coba kerjakan soalnya belum? Langsung aja ya Kita bahas Disini terdapat suatu benda Memiliki berat 3 Newton Benda tersebut ditimbang dalam air Beratnya menjadi 2,25 Newton Dan ditimbang di suatu cairan Itu beratnya 1,125 Newton Yang ditanyakan adalah Berapakah masa jenis cairan? Jadi kita harus cari dulu Masa jenis cairannya Pertama Disini kita tulis ada W Atau W di udara itu sebesar 3 Newton Kemudian ketika ditimbang di air Itu beratnya 2,25 Newton Dan ketika ditimbang di dalam suatu cairan Itu beratnya 1,125 Newton Nah yang ditanyakan adalah Berapakah masa jenis dari cairan itu? Oke kita bisa langsung menjawabnya Nah pada soal ini Kita itu menggunakan hukum Archimedes Dimana ketika ada suatu benda Yang ditimbang di dalam suatu cairan Itu dia akan memiliki gaya berat ke bawah Dan gaya angkat ke atas sebesar FA Nah yang pertama kita harus cari nilai gaya angkat ke atasnya Jadi FA itu nilainya W min WA Jadi berat di udara dikurangi dengan beratnya di air Jadi disini 3 dikurangi dengan 2,25 Sebesar 0,75 Newton Nah setelah kita udah tau gaya angkatnya Kalian masih ingat yang kedua Kita harus cari volumenya Nah jadi kita harus tau volume berapa banyak air Yang digunakan untuk menimbang benda ini Jadi FA itu rumusnya Rho air dikali G dikali dengan volumenya Volume airnya Oke FA nya kita udah ketemu 0,75 Sama dengan roh A nya itu udah pasti 1000 Dikali G nya itu 10 Dikali volume airnya ini yang akan kita cari Jadi VA itu sama dengan 75 Dikali 10 pangkat min 2 Karena ada 2 angka di belakang koma Dibagi dengan Nah ini ada 4 angka 0 ya Jadi disini 10 pangkat 4 Atau FA nya itu 4 nya ini naik Jadi negatif ya Jadi 75 Dikali 10 pangkat min 6 meter kubik Nah ini adalah volume airnya Nah langkah selanjutnya Nah langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari Dengan cara yang sama Cuma diganti di cairannya Jadi yang ketiga itu kita juga akan mencari Gaya angkat cairannya Dimana rumusnya yaitu Berat di udara dikurangi dengan berat di cairannya Jadi disini W nya itu 3 Dikurangi 1,125 Sebesar 1,875 N Nah ini adalah Gaya angkat cairannya Nah setelah kita udah tau Gaya angkat cairannya Langkah selanjutnya Bukan mencari volume Karena kita disini Disoalnya tidak diketahui Volume air dengan volume cairannya Apakah berbeda Jadi kita anggap sama Jadi disini kita akan menganggap Bahwa volume cairan itu sama dengan volume airnya Jadi langkah keempat Langsung kita mencari masa jenis cairan Jadi FC disini sama dengan Rho C dikali dengan G Dikali volume airnya Karena disini sama ya Jadi disini 1,875 Sama dengan Rho C nya ini Kita nggak tau Dikali G nya itu Sebesar 10 V A nya ini ya 75 Dikali 10 Pangkat min 6 Oke Langsung aja Rho C itu sama dengan ini Dibagi dengan ini Jadi disini 10 sama min 6 Ini tinggal min 5 Jadi 1,875 Dikali 10 Pangkat min 3 Karena ada 3 di belakang koma Dibagi dengan 75 Dikali 10 Pangkat min 5 Nah ini bisa disoret Tinggal min 2 Min 2 nya ini bisa naik ya Jadi jawabannya yaitu 2.500 kg Per meter Jadi jawabannya yang benar Yaitu yang Nah itu tadi sobat Beberapa pembahasan Soal-soal TUTBK Tahun 2021 Bersama Kavifa Semoga dapat kalian pahami Dan dapat membantu kalian Belajar mandiri di rumah Nentikan kelanjutan Pembahasan-pembahasan selanjutnya Di episode berikutnya Belajar pintar Bersama aku pintar Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax